Seorang perekrut PMI ilegal sekaligus tekong kapal bersama 3 orang pekerja migran ilegal asal Lombok NTB diamankan Direkturat Polairut Polda Kebri dan Satpolairut Polres Karimun. Direkturat Polairut Polda Kebri dan Satpolairut Polres Karimun menggagalkan pengiriman calon pekerja migran Indonesia dengan jalur ilegal di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Upaya penggagalan tersebut dilakukan setelah adanya informasi mengenai rencana akan adanya pengiriman PMI secara ilegal dari wilayah Karimun melalui jalur tidak resmi. Dalam pengungkapan yang dilakukan, anggota Satpolairut tidak hanya mendapat 3 orang para calon PMI yang siap diberangkatkan namun juga mengamankan NM alias Semud, seorang pelaku yang disebut sebagai perekrut, menampung dan antar jemput calon PMI. Kasat Polairut Polres Karimun, AKP Binsar Samosir mengatakan, para calon PMI ilegal tersebut merupakan warga Lombok, NTB. Mereka dijemput oleh pelaku ke Kota Batam dan dibawa ke Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Sebelum diberangkatkan, pelaku sempat menginapkan PMI ilegal di Pulau Juda, Kecamatan Sugi Besar. Kecamatan PMI ilegal didatangkan dari NTB, kemudian sampai tujuan Batam, melalui pesawat udara, lalu dijemput dari Batam menuju Karimun. Namun sebelumnya tersangka tekong membawanya ke Pulau Juda, beristirahat sebentar beberapa jam, lalu membawa ke Pulau Karimun. Nah, sampai di Pulau Karimun, kemudian ada tersangka lain yang akan membawa ke negara Malaysia dengan kendaraan speedboard. Sementara itu, korban bernama Sahban mengatakan alasan dirinya bekerja di Malaysia dengan memilih jalur gelap lantaran saat melakukan pengurusan paspor di daerah asal, kantor imigrasi setempat tidak memberikan rekomendasi kepada dirinya. Korban juga sudah membayar upah sebesar 7 juta rupiah kepada pelaku. Sudah saya urus berkas-berkas untuk pembuatan paspor, tapi saya nggak dapat bikin paspor. Saya kira lebih ringan saya bikin paspor di Batam, ternyatanya ejennya bilang, nggak bisa setelah saya sampai di Batam, nggak bisa bikin paspor. Akhirnya saya ditawarkan lah di Batam, itu sama tekong, atau ejen, untuk lewat belakang. Akhirnya saya bayar 7 juta untuk lewat di belakang, itu saja. Sampai di Batam? Saat ini, YNM alias semut telah ditahan di sel tahanan Polres Karimun, dan tiga calon PMI yang diamankan telah diminta keterangan. Pelaku sendiri dijerat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.